Al-Fatihah Satu paket yang diajarkan oleh Rasulullah Bukan cuma kemasannya doang Kemasan ilmu bukan ilmu Itu baru kemasannya Tapi ilmu itu ada kemasannya Ada juga isinya dan hakikatnya Kemasan ilmu teorinya Tapi isi daripada ilmu tersebut Adalah pengamalannya Dan nutrisi yang terkandung dari isinya tersebut Adalah rasa takutnya kepada Allah Ambil ilmu satu paket Jangan cuma sepotong-sepotong Dikatakan oleh Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Difirmankan oleh Allah Ta'ala Sesungguhnya yang mengenal takut kepada Allah Dari hamba-hambanya Adalah para ulama Para ulama Mereka harus menjadi orang yang terdepan Di dalam rasa takut kepada Allah Barang siapa memiliki ilmu Tetapi tidak takut kepada Allah Maka ilmunya abal-abal Tapi kalau ilmu yang asli Mewariskan rasa takut kepada Allah Ta'ala Al-ilmu Bil'amali Yazku Wa bil'ahwali Wa leysa bil'agwali Wa kathratil jidali Al-ilmu khasyyah kulluh Nyuraf bidhaka ahluh Ilmu Dengan pengamalan Maka apabila diamalkan Bertambah Dan semakin Berkilau Ilmu tersebut Bukan dengan Ucapan Bukan dinilai dari Orasi Bukan dari Kepiawaian Di dalam berpidato Ataupun berjidal Dan berdebat Ilmu bukan jidal Ilmu bukan debat Tapi ilmu Pengamalan Ilmu adalah rasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mau tahu orang yang berilmu Mereka adalah orang yang takut Kepada Allah Orang yang menempuh Jalan hidayat Ulama Ahli ilmu Dan juga orang yang Berkecimpung Dalam bidang keilmuan Mengajarkannya Atau mempelajarinya Mereka harus menjadi Orang yang terdepan Di dalam Menjalankan akhlak Di dalam Mengamalkan ilmu Di dalam Merasa takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Di dalam hadith Disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Manizdada Ilman Walam Yazdad Hudan Lam yazdad Minallahi Illa Bu'udda Barang siapa Bertambah Ilmu Tapi tidak bertambah Hidayat Gak jadi tambah Bener Gak jadi tambah Akhlak Gak jadi tambah Takwa Nambah ilmu Tapi gak nambah Bener gak nambah Hidayat Maka otomatis Dia nambah Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Walidhalik Para masyayikhuna Para guru-guru kita Dulu sampai bilang Kalau kamu lihat Santri Orang ngaku santri Tapi gak solat jamaah Orang ngaku santri Tapi gak bangun malam Maka Orang tersebut Tidak patut Tidak layak Menyandang gelar santri Kalau dia gak bangun malam Kalau dia gak solat jamaah La yakun talib ilim Man lam yuhafiz Ala giyamil lail Wala ala solatil jamaah Tidak patut Tidak pantas Menyandang gelar santri Orang yang tidak bisa Menjaga giyamil lail Dan tidak bisa Jaga rutin solat jamaah Para syuyuhina Para ulama Yang kita kenal Yang kita ngaji Kepada mereka Ulama-ulama Guru-guru kita Yang kita kenal Gak satupun Di antara mereka Pernah ninggalin solat jamaah Seumur hidupnya Boleh disebut Dari guru-guru kita Gak satupun Dari mereka Yang pernah ninggalin Solat jamaah Gak satupun Dari mereka Yang ninggalin Giamul lail Gak satupun Dari mereka Pernah terdengar Ucapan yang tidak baik Keluar dari mulutnya Bahkan Tidak satupun dari mereka Kita melihat Menyaksikan Mengerjakan Perbuatan yang makruh Apalagi yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak melihat Tidak berucap Tidak bergerak Melainkan Mengandung ilmu Melainkan Sunnah dan adabnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Mereka lah Para ulama Ahlus sunnah Wal Wal jamaah Sunnahnya nabi Bukan Bukan Cacian Bukan Makian Bukan gosip Bukan namimah Provokasi Bukan kata-kata Yang kotor Itu bukan Sunnahnya nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nahdotul ulama Mereka menganut ajaran Agidah Ahlus sunnah Wal Wal jamaah Dan bukan Sunnahnya nabi Muhammad Mencaci Memaki Mendengki Memprovokasi Menebar kedengkian Itu sunnahnya syautan Sunnahnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Menyebarkan kedamaian Kesantunan Akhlak Budi pekerti Tagwa Istigamah Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga Kita banyak mengenal Dari ulama Ahlus sunnah Wal Wal jamaah Baik Yang sekarang Maupun yang dulu-dulu Mereka dikenal Banyak diantara mereka Seperti para masyayikh Para guru-guru Yang disebutkan Oleh al-imam Abdullah bin Hussein Bal Fagi Bahwasannya Mereka para ulama Yang seumur hidupnya Nggak pernah Lepas Dari zikir Nggak pernah lepas Dari kitab-kitab ilmu Kesibukan mereka Dalam sujud Dalam ruku' Tangisan Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam tahajud Dalam giyamul lain Di antara mereka Minal mutakhirin Seperti Yang kita kenal Dan beliau Pun berguru Kepada kakek kami Termasuk juga Yang berguru Kepada kakek kami Yang mana Wajah-wajah mereka Akhlak mereka Mengingatkan kita Kepada Nabi Muhammad Nampak di wajah mereka Tanda-tanda sujud Tarohum Ruka'an Sujjada Yabtaghuna Fadla Minallahi Waridwana Wajah Yang kalau kita lihat Mengingatkan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang wajah tersebut Kalau dilihat oleh Tukang maksiat Tergerak hatinya Mau taubat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wajah-wajah yang seperti ini Adalah wajah-wajah Yang langka Dan wajah-wajah Yang semacam ini Ada Pada Diri ulama-ulama kita Terutama Dari para sesupuh Nahdlatul ulama Radiyallahu anhum ajma'in Karenanya itu Tugas kita Di dalam maulid Nabi Muhammad Sekaligus hari Sandri ini Nabi diutus Sebagai muallim Ini profesi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Profesinya Da'ian Ilallah Biiznihi Ngajak manusia Kepada Allah Dengan izin Dari Allah ta'ala Dengan sanad Dan kita saksikan Di antara semua Organisasi Yang paling Peduli Dan perhatian Dengan keberadaan Sanad ini Adalah Nahdlatul ulama Para ulama-ulamanya Peduli Dengan sanad Sanad Keilmuan Sampai dibilang Bahwasanya Ilmu ini agama Lihat-lihat Dari mana Engkau mengambil Agamamu Lihat dari mana Ini Nahdlatul ulama Para kiainya Yang berguru Kepada Syekh Ismail Di Makkah Kepada Syed Alwi Bin Abbasal Maliki Kepada putera beliau Syed Muhammad Bin Alwi Bin Abbasal Maliki Kepada Muhammad Amin Kutbi Kepada Syekh Abdullah Lajji Kepada para Masyaikh Para ulama Yang ada di Makkah Ataupun para Masyaikh Ulama Yang ada di Hazramaut Berguru Kepada para Ulama-ulama Yang jelas Alur mereka Bahkan Kihashim Ash'ari Pun juga Orang-orang Yang berada Di dalam Level beliau Berguru Kepada orang-orang Besar Ahlusanad Yang menyambung Sanad mereka Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alaihi Sallam Seperti Syekh K. Khalil Bangkalan Wa Manfita Bagatih K. Abdullah Al-Azhari Syekh Abdullah Al-Azhari Di Falembang Dan juga Banyak diantara Para ulama Ahli sunnah Wa jamaah Yang sanat mereka Jelas Keilmuan mereka Jelas Menyambung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alaihi Sallam Dan diantara Para ulama-ulama Tersebut Minal mutakhirin Seperti K. Hamid Bin Abdullah Bin Umar Dan ayah beliau K. Abdullah Bin Umar Begitu juga Para masyayikh Para ulama Yang lain Yang kita kenal Yang ada di Jawa Barat Yang ada di Jawa Tengah Yang ada di Jawa Timur Yang ada di Sumatera Yang ada dimanapun Mereka berada Mereka adalah orang-orang Yang memiliki Keilmuan yang tinggi Ilmunya bukan tanggung Dan ngambil ilmunya jelas Asal-usulnya Sumbernya dari mana Sanad Yang jelas Sumbernya Dari mana Dan ini Merupakan Warisannya Rasulullah Yang harus kita jaga Jangan kita Ngambil ilmu Dari orang-orang Yang kagak jelas Terbuai Dengan titel Yang mereka punya Terbuai Dengan Glamour Yang ada pada diri mereka Terbuai Dengan popularitas Atau Dielu-elukan Dengan masa Diagung-agungkan oleh masa Mengambil ilmu Enggak dilihat Dari situ Tapi dilihat Dari ketaguan mereka Dan sanad mereka Nyambung atau enggak Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sumbernya Dari mana Walidhalik Kita udah punya Sumber Para ulama Yang jelas Asal-usulnya Jangan ngambil Dari yang kagak jelas Ulama-ulama kita Para kiai-kiai kita Orang besar Semuanya orang besar Bahkan dulu tuh Kalau para ulama kita Berguru Belajar Kesawlatiyah Di Mekah Belajar kepada Syed Ali bin Abba Syed Muhammad bin Ali bin Abba Selmaliki Belajar kepada Syekh Ismail Belajar kepada Fulan Kepada Fulan Pergi ke Mekah Tapi kalau dulu Ulama-ulama Dari Timur Tengah Datang ke Indonesia Menemukan para ulama-ulama besar Yang ngaji belajar Kepada mereka Datang ke sini Ketemu kiai Belajar kepada kiai tersebut Ketir Di antara mereka Datang jumpa Dengan kiai Khalil Bangkalan Ulama-ulama dari Timur Tengah Berguru kepada beliau Bahkan Al-Jad al-Habib Salim Bin Ahmad bin Jindan Salah satu guru beliau Adalah kiai Khalil Bangkalan Dari ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Berguru kepada mereka Radiyallahu Anhum Wa Ardahhum Karenanya Al-Habib Ali bin Hassan al-Attas Beliau bilang Manjimaluh ma'uh Ma'uh ilal ghair murjil Orang kalau dia punya ontak sendiri Jangan Dia terkecoh Gurur Tertipu Dengan Iklan yang disodorkan Oleh orang lain Sehingga dia tinggalkan ontaknya Ikut bersama orang lain Enggak taunya bukan naik ontak Jalan kaki Kita udah punya ontak sendiri Punya gerbong sendiri Gerbongnya para ulama-ulama besar Ahlus Sanad Awliya Wa Salihin Terus jangan kita terkecoh Wah Arus Mendorong kita ke arah sini Kita ikut-ikutan Tahu-tahu gak jelas Sanadnya dari mana Gak jelas sumbernya dari mana Kita tinggalkan berlian Begitu Untuk Ngikut kepada kerikil Yang kagak jelas Kita punya berlian Ambil daripada berlian kita Ilmunya mereka Taguanya mereka Istigamahnya mereka Yang kita yakin betul Makanya sungguh bodoh Orang yang Punya ontak sendiri Dia ngikut bersama orang lain Yang dia belum tahu Dia gak kenal Cuma ngeliat punya banyak pengikut Punya banyak follower Populer Begitu Keliatannya bagus Dihiasi dengan hiasan macem-macem Tanpa kita teliti Sanadnya kemana Kita ikut-ikutan Terbawa Dengan aliran sini Dan aliran situ Kita tinggalin untaknya Kita gak tanya Kita ngikut kepada orang Jalan kaki Di jalan yang berlobang Penuh kerikil Penuh duri Udah gitu gak pakai sendal lagi Apa yang menipu kita Padahal kita punya gerbong Yang mulia Yang agung Yang agung Jalan tol Yang ekspres Tanpa penat Tanpa susah Tanpa letih Ikutin jalannya mereka Jalan yang mereka Jalan akhlak Jalan adab Jalan kesantunan Dan keluhuran budi pekerti Alhamdulillah Kita kenal Dengan kaya Abdullah Fagi Ini yang kenal Dengan kaya Abdullah Fagi Kapan pernah dengar Kaya Abdullah Fagi Ngomong yang jorok Ngomong yang kotor Caci maki Kita kenal Dengan kaya Maimun Zubair Kapan dengar kaya Maimun Mengucapkan Kata-kata yang gak baik Gosipin orang Ngatain orang Mengumpat Memprovokasi Kapan Ini mereka ini cukup Pada diri mereka Sebagai tanda Buat kita sekalian Bahwasanya mereka Ahlul Haq Orang-orang yang menempuh Jalan yang diribai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah tugas kita Ayo Hidupkan ilmu mereka Problem orang zaman sekarang Dua Antara Mereka Ditimpa kebodohan Tidak belajar Atau gak ngaji Atau salah ngaji Salah guru Orang kalau gak belajar Itu dibilang Orang bodoh Makanannya orang pinter Yang bodoh Dimakan sama orang pinter Dikerjain sama orang pinter Hati-hati Belajar Tuntut ilmu Sebab Kebodohan itu adalah musuh Kebodohan Membinasakan Mencelakakan Kebodohan adalah Kematian Wa fil jahli Gablal mauti Mautun li ahlihi Wa ajisaduhum Gablal guburi Guburu Di dalam kebodohan Adalah Kematian Orang yang bodoh Itu bagaikan Tubuh mereka Bagaikan Kuburan Yang menampung Hati-hati yang bodoh Ma yablughul adak Min jahil Ma yablughul jahil Min nafsih Musuh Tidak akan mampu Mencelakakan Si bodoh Sebagaimana Si bodoh Mencelakakan Dirinya sendiri Kalau kita punya musuh Orang bodoh Biarin aja Gak usah diganggu Kebodohan dia yang bakal Ngancurin dirinya sendiri Sampai dibilangnya begitu Problem orang zakaman sekarang Kebodohan Kalau dia bodoh Dibodohin Ditipu Apalagi di zaman sekarang Banyak ajakan-ajakan Yang mengecoh Jangankan orang bodoh Orang pintar aja Bisa kebawa Yang pintar aja Yang berilmu aja Bisa kebawa Apalagi yang kagak berilmu Illa man rahima rabbi Kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Yang dilindungi Yang dijaga Sebab Ini kita berada di zaman Zaman yang penuh fitnah Soral halim Fihi hayran Membuat Orang yang kalem Menjadi panik Menjadi gundah Menjadi terpancing Dan terprovokasi Tiap waktu kita dibawain isu Untuk membuat kita Meninggalkan akhlaknya kita Meninggalkan adabnya kita Meninggalkan metode Para salaf dan gurunya kita Dibawain isu Yang memancing kita Gak berhasil isu pertama Untuk mengeluarkan kita Dari jalan Para wali-wali Soli'in dan kiai-kiai kita Dibawain isu kedua Yang lebih gede Gak terpancing Dibawain isu ketiga Gak terpancing Dibawain isu yang keempat Dan begitu untuk memancing kita Walakin Mereka Orang-orang Yang dekat Dengan awliya Wa salihinhum ahlus sabat Orang-orang yang memiliki sabat Keteguhan Gak terpancing Untuk bergeser Dan keluar Dari jalan Para ulama' yang istigamah Gak terpancing Tidak terprovokasi Untuk keluar Dari jalannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Hingga disifatkan oleh ulama' Wasbir hadaqallahu sabral atgiyya Al-abriya Al-thabitina ladal ghiyar Kita mau ngambil sabar Mau belajar syukur Mau belajar tawakkal Mau belajar rida Mau belajar tegas Mau belajar amr ma'ruf Mau belajar nahi mungkar Mau belajar dakwah Mau belajar ashidda'alal kufar Mau belajar apa namanya Ghirah islamiyah Versi siapa Jangan versi juhala Orang-orang bodoh Jangan memakai versi orang-orang yang terputus Sanadnya Jangan memakai versi orang-orang yang ternoda Dengan dorongan nafsu dan hawa Jangan memakai versi orang-orang Yang menghakimkan Nafsu mereka Dunia mereka terhadap pribadinya Tapi pakai versi Versi manusia-manusia mulia Yang sanadnya nyambung Versi mereka Sabar-sabarnya mereka Syukur-syukurnya mereka Tawakkal-tawakkal mereka Ridho-ridho-nya mereka Istigamah-istigamahnya mereka Keras-kerasnya mereka Lembut-lembut versinya mereka Dakwah-dakwah versinya mereka Shiddah-shiddah versinya mereka Amr ma'ruf versinya mereka Nahimungkar versinya mereka Fabi-hudahum iqtadih Ula'ika gaumun gadhadallah Fabi-hudahum uqtadih Mereka kaum yang telah mendapatkan hidayat Allah Maka dengan hidayat mereka Versi mereka Ikutin Sanadnya nyambung Terus sampai ke atas Sebab versi mereka Adalah versinya Wali Songo Versi mereka Versinya Syekh Abdul Gadir Jailani Versi mereka Versinya Imam Al-Haddad Wal-Fagih Al-Mugaddam Versi mereka Adalah versinya Al-Hasanul Basri Versi mereka Versinya Abu Hamid Al-Ghazali Versi mereka Adalah versinya Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Versi mereka Versinya Ibrahim bin Adham Versi mereka Adalah versinya Fudel bin Iyab Versi mereka Versinya Abdul Wahab Al-Sha'arani Versi mereka Adalah versinya Syekh Ali Al-Khawas Versi mereka Adalah versinya Muhammad bin Idris Shafi'i Malik bin Anas Nu'man Abu Hanifah Versinya Ahmad bin Hanbal Itu versinya mereka Versi mereka Di dalam dakwah Dalam segala hal Jangan kita terkecoh Sebab saban-saban dibawa Versi kita Quran Hadith Langsung Kan ada yang begitu Quran Hadith Seperti itu Mengecoh kita Ada Al-Jad Salim Ada orang yang bilang Ikuti Quran Hadith Quran Hadith Ini kalimat 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 yang hak Tapi Dipakai Untuk tujuan-tujuan yang batil Quran Hadith Quran Hadith Orang bilang Gak usah ngikutin Shafi'i Ikutin Quran Hadith Gak usah ngikutin Maliki Ikutin Quran Hadith Gak usah ngikutin Salaf Langsung ikutin Quran Hadith Gak usah ngikutin Wali Songo Ikutin Quran Hadith Langsung Nah kita sekarang Asal tahu aja Ma'na Madhab Shafi'i Pemahaman Shafi'i Dari Quran dan Hadith Madhab Maliki Pemahaman Malik bin Anas Dari Quran dan Hadith Mereka Kalau bukan ngikutin Quran Hadith Ngikutin siapa? Jadi kalau ada orang bilang Gak usah ngikutin Shafi'i Maliki Hambali Artinya gak usah ngikutin Pemahaman mereka Dari Quran dan Hadith Ikutin pemahaman saya Dari Quran dan Hadith Itu dia bilang Dia mau bikin Madhab sendiri Gak usah pakai Shafi'i Ikutin saya aja Siapa dia dan siapa Shafi'i Siapa dia Siapa Syekh Abdul Gadir Cailani Siapa dia Siapa Ibrahim bin Adham Dan para wali-wali tersebut Makanya dia bilang Ambil Ajaran Sifat Perangai Metode Versi Versi mereka Al-Adgiya Al-Abriya Al-Thabitina Lada Al-Ghyar Versinya orang-orang yang bertagwa Yang takut kepada Allah Versinya Al-Abriya Tawa Al-Abriya Orang-orang yang bersih dari kedengkian Yang tidak punya motif Tidak punya motif Ngajak umat Bukan kepada kursi Bukan kepada tahta Bukan kepada harta Bukan untuk mendukung dia Calonnya Pribadinya Kelompoknya Organisasinya Yayasannya Majlisnya Ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah terus organisasi bagaimana Organisasi dijadikan alat Untuk menarik manusia Ngajak manusia ke Allah Bukan agama Dijadikan alat Mengajak manusia Kepada dirinya Kelompoknya Partainya Organisasinya Ini keliru Itu namanya Jual agama Tapi kita pakai Organisasi kita Ngajak manusia ke Allah Yayasan kita Pakai ngajak manusia Ke Allah Ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Abriya Di dalam hatinya Tidak ada motif Tidak ada keinginan Keinginan duniawi Al-Tabitina ladal ghiyar Orang-orang yang memiliki Thabat Keteguhan Tadkala manusia Dilanda panik Dia tidak panik Manusia terpancing Emosinya Dia tidak terpancing Tidak terpakai Hal-hal yang macam begitu Sahabat Dikisahkankan Al-Imam Al-Habib Ahmad Bin Zain Al-Habshi Sahib kitab Risalatul Jami'ah Beliau banyak Menulis kitab Daripada Menafsirkan Gosaid Al-Imam Wal-Hikam Lil Habib Abdullah Al-Haddad Itu beliau Satu kali lagi Ngajar di masjid Tahu-tahu Dia dengar Keledai Punya dia Atau kuda Yang dia tunggangi Menjadi liar Berisik Gaduh Dia gak pedulikan Tetap ngajar Tetap dakwah Tetap ngajarin ilmu Nengok pun kagak Mutus bicaranya Enggak Mutus pengajiannya Enggak Makin liar Makin gak dipedulikan Sampai akhirnya Udah lama Tenang sendiri Diam sendiri Itu keledai Udah gitu Selesai dia ngajar Ditutup Dia bilang Alhamdulillah Kata beliau Keledai saya Menjadi liar Saya gak terpancing Untuk memutus Pengajian saya Untuk meninggalkan Pekerjaan Dan profesi saya Sibuk sama keledai Kenapa? Sebab itu Ulahnya syautan Itu dikisahkan Ada satu orang Bikin pengajian Nuntut ilmu Bikin pengajian Majelis nuntut ilmu Syautan Hasud Dan iri Dengan Kesibukan mereka Belajar Dan mengkaji Ilmu agama Akhirnya syautan Karena hasud Ingin membuat Majelis itu bubar Bagaimana caranya? Dia pilih Cara Yang bisa Memancing Emosi orang-orang Yang hadir Dibikin Pereman Di luar Ribut Berantem Berkelahi Gaduh Hingga yang di majelis Semuanya Keluar Sibuk melerai Dua kelompok Yang saling ribut Dan berkelahi tersebut Bubar itu majelis Bubar Gak jadi nuntut ilmu Gak jadi ganji Gak jadi belajar Nah asal tau aja Fahami Tiap ada momen-momen mulia Ramadan Maulidnya Nabi Muhammad Majelis-majlis yang baik Momen yang baik Selalu dibawakan isu Yang membuat kita Meninggalkan Tugas kita Ta'alim Mengajar dan belajar Mestinya kita Mengkaji akhlaknya Nabi Dibikin isu Kita menjadi Mengkaji akhlaknya Orang kafir Harusnya yang dikumandangkan Wah Muhammadah Sebutan Nabi Muhammad Yang dikumandangkan Nama orang kafir Sibuk dengan Mestinya kita Memuji Nabi Muhammad Sibuk Ngata-ngatain orang Mencacimaki orang lain Entar ada aja Hajatan politik Isunya Entar ada aja Isu ini dan itu Macem-macem Jangan dianggap Hal yang sedemikian rupa Belak Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Dengan kita hidupkan Ilmunya Rasulullah Akhlaknya Rasulullah Terjadi penodaan Terhadap Peribadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sebarkan kemuliaan Nabi Sebarkan akhlaknya Nabi Jangan disebarkan Cacian terhadap Nabi Muhammad Kita tugas kita Meminimalkan Kemungkaran Menghilangkan Atau meminimalkan Kemungkaran Menutup Mengubur Kemungkaran Bukan kita bongkar Kita sebarkan Itu tidak membuat Kemungkaran tersebut Menjadi hilang Maka busuknya Makin ada kemana-mana Tutup Padamkan Amitul mungkar Bil-i'razi Anhu Matikan Padamkan Kemungkaran Dengan Kita berpaling darinya Bagaimana di dalam Al-Quran Iza khatabahumul jahilun Apabila Orang-orang jahil Ahlul abad Yang suka usil Suka kritik Suka mencaci Suka memaki Iza khatabahumul jahilun Sikapnya bagaimana Galuh Salama Salam Ketemu orang jahil Salam Salama Yang mencaci Yang memaki Yang memprovokasi Salam Dalam ayat yang lain Ya yuhan nabi Saling mencaci Nah itu nurut Kepada mereka Mereka mau Kita meninggalkan Keilmuan Sibuk aja Yang lain Tinggalkan gangguan mereka Seolah-olah Tidak pernah ada Seolah-olah Tidak pernah Ada Bela agama Islam Dengan sebarkan Akhlaknya nabi Sebarkan perangainya nabi Sebarkan keindahannya nabi Muhammad Akhlaknya Rasulullah Pada pribadi kita Santri kita Ulama kita Menjalankan Mencerminkan Sifatnya nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wa alihi wa sahabihi wa sallam Akhlaknya Rasul Bukan cuma sekedar teori Di rumah bagaimana Keseharian kita bagaimana Akhlak Rasul Akhlak Rasul Tapi tidak bangun malam Akhlak Rasul Akhlak Rasul Akan tetapi Tidak solat jamaah Akhlak Rasul Durhaka kepada orang tua Akhlak Rasul Mutusin silaturahmi Akhlak Rasul Kaum wanitanya Buka-bukaan aurat Kita Boykot Setuju Boykot produk ini Produk ini Tidak jadi masalah Lo mau Boykot produk apa saja Boleh Tidak ada yang Mewajibkan kita Memakai produk apapun Ya Tapi yang lebih utama Untuk kita boykot Adalah Boykot Buka-bukaan aurat Boykot Boykot salaman Namanya bukan muhrim Boykot Kata-kata yang kotor Boykot Kedengkian Boykot Provokasi Boykot Pandangan yang haram Boykot Ucapan yang haram Boykot Melecehkan Sesama muslim Menghina Sesama muslim Meremehkan Sesama muslim Boykot Itu semua Boykot Perangainya syauton Boykot Metodenya syauton Boykot Pertengkaran Antara kita Boykot Kedengkian Antara kita Boykot Kesombongan Boykot Sifat-sifat Yang tercelak Boykot Buka-bukaan Aurat Baju Mode Yang bertentangan Dengan agama islam Nah itu Yang paling utama Boykot Barang Ya oke Tapi berapa Banyak orang Ya minggu ini Saya boykot Satu kaleng susu Saya gak beli Minggu depan Tiga kaleng Kita beli Bulan ini Saya gak beli Produk mereka Bulan ini Besok kita beli Tiga kali lipatnya lagi Begitu Gak ada habis-habis Tapi boykot Akhlaknya mereka Perangainya mereka Kamu boykot Barang mereka Tapi besok Kawinan masih campur Laki perempuan Astagfirullah Ngeboykot akan tetapi Tetap aja narkoba Ngeboykot akan tetapi Mulut kayak mulutnya setan Kelakuan kayak kelakuannya syautan Hati penuh dengan dendam dan dengki Misi metode-metodenya syautan yang dipakai Apa gunanya itu semua Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan Ayo Ini maulid Nabi Muhammad SAW Ilmunya Nabi hidupkan Akhlaknya Nabi hidupkan Cerminkan sifatnya Nabi Muhammad SAW Wujudkan Diri kita ini Keluarga kita menjadi pencerminan Akhlaknya Rasulullah Sifatnya Rasulullah SAW Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik Bimbingan Hidayat kepada kita sekalian Para kiai kita Para ulama kita InsyaAllah dijaga oleh Allah SWT Diberikan kesehatan panjang umur Dan para kiai kita yang udah meninggal dunia Diangkat derajatnya oleh Allah SWT Bila khusus para muasisi Nahdlatul ulama Para masyayikh Dan para pimpinan-pimpinan pondok pesantren Yang menyebarkan agama Islam Di bumi Indonesia ini Mudah-mudahan Allah SWT Angkat derajat mereka semuanya InsyaAllah Kita Menjadi manusia-manusia Yang bertagwa Yang membanggakan Rasulullah SAW Yang istigamah Yang sabat Di dalam metode Yang kita warisi Dari para ulama kita Dari para leluhur kita Dengan salaf yang nyambung Dengan sanat yang nyambung Kepada Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh